Saya ditugaskan Pak Gubernur, Pak Gubernur kan inspeksi ke lapangan dengan membawa PU segala macam. Jadi beliau menginspirasikan saya pertama untuk mengenali seluruh ruangan ini, komplek ini. Karena beliau ada keinginan kenapa dinas-dinas yang bisa pindah ke sini tidak pindah ke sini. Ini kan ruangan banyak nganggur-nganggur juga, biaya sama, sedangkan biaya kita telepon, air listrik kita kan cukup tinggi. Jadi tugas beliau pada saya adalah penghematan, jadi kita lagi akan kaji kantor-kantor teknis yang bisa kita gabungkan ke sini, kita nggak gabungkan, tapi lagi dikaji ya, karena dia tidak bisa. Sehingga tempat-tempat strategis, beliau akan membangun banyak rumah-rumah sewa murah dan pasar terpadu untuk PKL. Kan DKI kan butuh konsep beliau seperti itu. Nah, jadi kita diskusi. Lalu beliau juga tugaskan saya untuk memeriksa KUA dan PPS. Jadi, seore beliau pulang saya supportkan. Kan banyak termasuk belum yang beliau ingin lakukan. Dan termasuk juga era PBJ tahun 2013. Nah, ini kan DKI kan kantornya luar biasa. Pak, penggabungan di sini apakah tidak justru akan menambah lagi beban biaya untuk menggabungkan? Apa ya, beban di asis sentral semua. Tapi kan butuh mungkin ruangan baru atau mungkin bagaimana? Tidak butuh. Justru kita mau mengecilkan ruangan. Termasuk ruangan saya harus dikecilkan misalnya. Ruangan saya terlalu besar. Sebenarnya satu lantai wakil gubernur terlalu besar. Nah, saya harus kecilkan ruangan saya. Maksudnya dihitung. Minimal syarat kepadanya sekarang ada meja kerja, ada WC toilet. Oke, ada sofa kamu dan ada meja lapat. Itu mau dihemat anggaran berapa persen, Pak? Kita belum hitung. Ini baru dihitung secara teknis. Jadi, tata-tata ruang kita akan hitung. Kan ada bangun wing yang baru. Nah, jadi ini akan laporkan kepada Pak Gubernur. Yang jelas, Pak Gubernur ingin uang dihemat sehemat mungkin. Apalagi urusan pali, telepon air, listrik, segala macam ini. Lalu, aset-aset yang DKI punya itu, kalau bisa kita akan membangunkan rumah-rumah, apartemen sewa, dan PKR-PKR bisa masuk. Di tengah kota, ini kan mengurangi macet, kan? Bahannya kan bisa digatut sumberotok, ada apartemen sewa yang bersistem undi, yang fair, yang transparan. Orang-orang kantor itu mungkin Senin sampai Jumat dia akan sewa di sana. Agenda selainnya apalagi ini, Pak? Kita lagi mengkaji juga, kan beliau selalu ngomong soal kesehatan. Jadi, kesehatan konsepnya beliau katakan, malu dong kita kalau kesehatannya masih sekelas solo. Ini kan, jadi maunya beliau, kita lagi kaji, seluruh orang Jakarta, itu ditanggung kesehatannya di puskesmas. Mekanisme-nya nanti seperti apa, Pak? Untuk kartu sehat sendiri yang dipergaman. Kartu sehat dia lagi kaji, prinsip beliau, seluruh orang itu dapatin kartu sehat yang mau masuk kelas tiga. Dan tidak ada SKTM, kan? Jadi, tidak boleh kita curiga sama seseorang itu, dia kaya, dia mampu, lalu SKTM nunggu, kelas tiga penuh harus upgrade kelas dua. Nah ini Dinas Kesehatan sedang hitung, termasuk kartunya, distribusi bagaimana, kan mesin cetak juga terlambat, termasuk kita lagi mengkaji dokter PTT yang harus turun ke lapangan supaya orang-orang miskin tidak membuang biaya. Harusnya dalam tidak lebih dari tahun 2012 sudah terrealisasi ya. Itu penting. Nah kita juga lagi, beliau juga katakan tidak boleh misalnya pendidikan, bagaimana kita harus mengkaji. Kenapa bisa ada penghutan sih? Kurang biaya di apa? Apa bisa di-RAB-kan? Jadi inti beliau sederhana, orang harus punya jaminan pendidikan, kesehatan. Jadi orang yang gaji pas-pasan harus punya perumahan, jadi jangan sampai dibebanin oleh transport, sakit, pendidikan. Terus kayak penerimaan uang tahun baru, itu harus selalu membebankan masyarakat. Nah beliau juga pesan sama saya, beli dikaji. Bisa nggak sih tidak ada penghutan uang masuk sekolah gitu loh? Supaya pegawai-pegawai yang pas-pasan gaji kan tidak. Sampai tingkat apa nih Pak? Sampai SMA. Kenapa tidak gitu? Nah kita juga lagi kaji. Kalau tindakan yang terkait pengli di birokrasi seperti apa? Kan masih saat ini birokrasi masih banyak birokrasi yang pengli-pengli nih Pak. Oh nanti, nanti bertahap. Kita kan bikin mohon. Tidak apa udah di jalan di? Oh udah di jalan di? Sampai jalan teman-teman ya. Jadi teknis. Nanti standarnya di jubung teknis. Oh tadi kalau dari waktu tadi, sampai jalan, sampai jalan. Ah, Raphim tadi kan beliau cuma, udah ngomong tadi, udah ngomong kan. Tadi poin-poin tadi. Ah, enggak. Raphim tadi kan beliau bisa cari acara apa yang sesuai. Beliau akan langsung turun ke lapangan, nanti balik belum kita urus. Makanya saya harus ngurus dapun, setiap pembukuan. Saya lagi minta online. Maksudnya dia sama-sama tadi, Mbak, dia tak akan berhubung. Dia mau kunjungin, dia mau kunjungin. Dia mau kunjungin, nggak apa-apa. Begitu dulu.